Kita mau nyobain ini guys, Jaipai! Jadi kita bakal masak ayam goreng boncabi pake samyang setan guys Boncabela belum mampu Taruh dikit guys Ini kita matengin ayamnya dulu Uh lalap Max red hot Takut di Indonesia ternyata ada ya Boncabela kalo dimasak dulu Wow Wow Wah Wow Wow Oh do 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 Wow Oh udah dikandol ya Eh pedes ya Iya kalo ada manis dikit maten ya Gak ada Gak ada Nah ini ya Warna keju Kita biasa bikin pake boncabes lebih banyak dari itu loh Tuh, red hot Nyiri ya yang di rumah ya Sekarang banyak ya-ya otomatis gitu ya Eh, otomat Bisa banget sih, selamat gua udah Hai guys, balik lagi bersama Bella Afon Dan gua Gery 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 Anse Ini podcast Selamat datang di Afway Gery Kitchen Kita hari ini tuh mau masak apa ini? Banyak banget, aku kira cuma masak mie doang Jadi gara-gara aku ngeliat di explore Banyak banget kayak bule-bule tuh makan samyang Terus aku pikir, eh udah lama ya Gak makan samyang boleh kali makan samyang Terus aku juga beli tahun yang lalu Cornflakes yang belum aku pake pake Dan udah mau busuk Ini udah mau basi di bulan depan Gak Juni, Juni Dua hari lagi nih basi Ini pake susu enak kan jadi cereal Tapi kan kalo pake cereal gak kemakan langsung Jadinya mau aku jadiin tepung Jadi kita bakal masak ayam goreng buncai Pake samyang setan guys Oke guys, jadi yang paling pertama kita bakal taro si tepungnya Yeay Bikin tepungnya dulu Kenapaan sih? Kenapa kamu tuh? Pengen Anjing makan jagung Enak ya? Hahaha 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 Oke, ini kita taro dulu Ini biar kalian bisa ngikutin ya guys Ini sebenernya gak perlu pake ini ya Gak perlu pake cornflakes Bisa juga pake tepung biasa Kalau kita mau pake ini Atau kalian bisa pake ini Tepung pangko Terus kita masukin si Ini untuk warnanya Ini paprika ya Tuh Tuh Kita akan masukin paprika Terus karena kita pengen pedas Kita pake boncai level 50 Taruh dikit guys Tuh Sudah Terus pakein garam untuk perasa Garamnya pake garam Himalaya Supaya gak gendut Kita pake Coba kita Kita Akan blender Ini di blender ya Aku lupa guys Belum masukin bawang putih Nanti kita masukin Garamnya Lada bubuk Bawang putih powder Blender lagi Bawang putih Bawang putih Bawang putih Ready Kita masukin disini Oke Ini si ayam Bakal kita Taruh disini guys Ini udah direndam sekitar 3 jam Pake buttermilk Buttermilk itu Kalo di Indonesia kan mahal ya guys Jadi kita bikin pake susu dan lemon Dicampur Terus kasih garam dikit Eh Ini kita Celep kesini Nish 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 Dijamin ini enak banget guys Oke Ini kita pakein telur Aku lupa tadi Tuh Lama sekali Lama sekali Triple ya Triple-double Drill lagi sih ya Ya Itu udah dipotik dulu nih Tegar Cek Itu udah dipotik dulu nih Tegar Oke ini udah jadi ayamnya tinggal kita goreng aja terus gorengnya tuh pakai api yang enggak terlalu panas supaya dia enggak gosong jadi kita pakenya ini ya pilih dada ya cuman yang tendernya bagian dalamnya guys has dalam jadi ini dada cuman empuk enggak dry kira-kira berapa kilo 600-800 gram kurang lebih oke balik kok let's go kita matangin ayamnya dulu terus yang kedua baru kita krispikan ya konfliknya mahal apa enggak ya kan yang kiloan ada di shopee apa yang enggak ada di shopee guys bumbuin domi kiloan aja ada ya iya itu aku beli apa sih yang enggak dibeli di shopee mau bela harus pakai ini itu supnya termometer dimana di laci nomor 2 angkat dulu ini guys 138 kalau ayam tuh 155 wulala enak ya kayaknya ya baru fokusin ini guys oke guys ini kita mempanasin minyak lagi sampai dia panas banget terus kita bakal masak ayam oke guys ini yang kedua sebentar aja oke ayamnya udah jadi sekarang kita bikin saus buat ayamnya ya kita bakal campurin si yang ada aja trans red hot di Indonesia ternyata deh di apa ya tibet-tibet bonca belek loh 1 2 1 2 1 2 2 1 Terima kasih sudah menonton! 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 Sudah dikembangkan gula! Wih, pedas tetap! guys kita biasa bikin pake ban cabai selebih banyak dari itu loh tuh head hot sebenernya banyak tadi wah itu udah hampir habis ayam aja guys ayam guys ayam Bismillahirrahmanirrahim bukan nyangka aku makan berus seperti sini keliatannya kayak haram berus gitu loh guys ini mantep cuma kamu gak pake telur biasanya pake telur seperti ini soalnya udah ada ayam oh iya ayamnya pake telur ya ini ayamnya kalo pake madu enak banget guys iya jadi manis-manisnya lupa beli madu anjir gila gak keliatan pedes sama pedes cuy ini pas lagi musim dingin enak banget nih oke lah aku sampe kayak mau nangis loh eh wah gak disangat-sangat loh guys gak bohong ini anjir panas pedesnya dimana ya pak kayaknya powder-powder buah cabai yang di ayamnya itu dia muruluk gitu loh tumpah-tumpah ke si saus beneran jay muruluk kalian tau gak muruluk muruluk tuh jatoh-jatoh guys kalau tidak aku mau meruluk dong aku mau mau nyeri ya yang di rumah ya kasihan deh di jomblo sayangnya disini gak ada yang jomblo ya gak ada laku semua guys disini semua guys sekarang banyak jajah otomatis gitu ya gak ganti kopling maksudnya bang eh otomotif 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 soalnya aku bilang temenku ada dia foodist gitu guys tadinya konten-kontennya tentang masak kuliner tiba-tiba berubah nama jadi mega oto tadinya mega karena tentang otomotif cuman suaminya memang drifter jadi isi gitu maksudnya cara bore up bersihin mesin gak kenyap habisin pak pedes-pedes asem enak ini guys ambil ayamnya pedes raco guys itu udah disangka-sangka ini bagaikan yang orang kelihatannya baik karena cuman aslinya pedes si frank's red hot hot itu kalo kita makan dikit-dikit tuh gak ada pedes-pedesnya tau kayak cuman asem-asem doang iya kalo banyak jadi kerasa ya tapi kalo dicampur bener-bener sesuai namanya frank's red hot chili pepper tapi karena ada buun cabai iya ditambah buun cabai sih lu tau red hot chili pepper kan? lagu favorit lu apa? oh parah red hot chili pepper kamu apa? primos California kecam kalo aku can't stop can't stop jump apa parah tau chili pepper itu gak suka eh gak suka bumi aku tuh ketawa maksudnya karena aku mau ngomong pantai cuman gara-gara pas kemarin-kemarin abis ngobrol sama si Andri tentang ombak jadi ini nyambungnya gak suka bumi nah udah cukup aku gak sabar ketemu Justin Bieber guys doangin guys semoga akhir tahun atau awal tahun depan biarlah bisa ketemu Justin Bieber guys kita bikin itinerary mencari Justin Bieber guys doangin semuanya lancar ya guys terus terus aku pas samperin kata si Hailey gitu enak enak aku yang ngomong misalkan gini misalkan lagi nih misalkan misalkan lagi ke bar terus tiba-tiba ada Justin Bieber kan kominomi Justin Bieber Justin Bieber you know me? shut up i'm from Indonesia shut up i'm a youtuber so? i do a lot bang enggak gak mungkin Justin Bieber tuh very very nice untuk ke cewek enggak kemalpalevi digituin ke cowok cowok udah udah ternyata mantap sekali guys kalian bisa coba ya samyang sama Shinram yang si Jaify itu ternyata cocok banget dan mungkin asamnya juga tambahkan dari situ ya karena tom yum oh iya tom yumnya tuh red juice gitu terus jadi concentrated asam bisa jadi terus ditambah lagi sama ayamnya pake ini tapi kalo menurut aku kalian kalo misalkan mau recook si ayamnya jangan pake ini semua sih karena ini asam banget ternyata kalo kebanyakan terus tadi lupa masukin madu sebenernya kalo masukin madu jadi enak jadi di balance ya asam manis gitu kan cuman karena gak pake madu jadi bener-bener asam doang gitu guys untung tadi kita masukin gula ke dalam sini jadi membantu dan enak banget oke terimakasih udah nontonin video hari ini siapa yang setuju kita banyakin masak-masak dirumah karena banyak juga yang komen katanya kangen masak-masak dirumah banyak masak-masak dirumah alright kita banyak banyakin lagi yang gampang-gampang yang simple-simple yowes guys bye semuanya sehat-sehat selalu I love you love you too bye